Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Anu Ami Joyo jangan lupa like, komen, dan subscribe pada kali ini menayangkan video panen dan pasca panen tanaman pisang ambon meja dengan batang tumbuh tinggi dengan menyebut pisang ambon raksasa nah ini pohonnya dan ini pisang tundunannya memiliki ketinggian dari permukaan tanah 5 sampai 6 meter dan anakannya juga produktif ini anakannya dan ini adalah pohon yang sudah ditebang barusan nah sehingga nanti tundunannya seperti apa dalam satu tundun berapa sisir mari kita lihat para sahabat ini arkonya untuk mengangkut sudah disiapkan bergaji untuk memotong per sisirnya sudah disiapkan ini para sahabat hebat ya ini bukan main cukup panjang tundunannya ini para sahabat bahkan sudah matang di pohon ini aduh beres ini ya hasil kebun koleksi di pekarangan tundunan pisangnya kalau dihitung ini berapa sisir mari kita nanti kita hitung setelah disisir satu per satu kita tunda dulu para sahabat mau disisir dipotong per sisirnya para sahabat untuk memotong sisiran pisang yang rapat dari tundunannya lebih baik menggunakan gergaji tapi gergajinya tidak sembarang gergaji gergajinya yang lebih kecil dan keujungnya juga semakin kecil sehingga pada saat digunakan ini tidak akan merusak bagian pisang yang ada di setiap sisirnya ini para sahabat jadi menggunakan gergaji yang memiliki ujungnya kecil jadi tidak sembarangan gergaji nah bila mana nanti ini dipotong dipotong pada satu tundunannya ini tidak akan merusak pada bagian pisangnya itu tidak akan merusak karena ini memiliki ujung kecil disisipkan pada bagian diantara sisiran pisang itu para sahabat gergaji yang digunakannya adalah tidak sembarang gergaji tapi yang memiliki ujungnya lebih kecil itu adalah alat yang digunakan untuk melepas sisiran pisang pada tundunan yang rapat para sahabat motongnya juga tidak bisa pakai golok saking sempitnya harus menggunakan gergaji ini harus menggunakan gergaji karena saking sempitnya baru satu dari ujung ini yang kedua potong lagi yang kedua paling bawah yang kedua ini paling ujung juga besar-besar ini yang ujung ketiga adeknya kakaknya susah benar ini saking rapat kita jejerkan nanti ada beberapa sisir kita hitung ini baru tiga kita lanjutkan nanti disisir dulu ya nah ini para sahabat telah disisir yang satu tundun berisi tiga belas sisir semakin sini semakin ke bagian pangkal sisirannya sudah mulai menguning bahkan mateng di pohon para sahabat ini paritas pisang ambon raja ya ini sisirannya juga sangat padat ini bisa dikatakan pisang meja siap dikonsumsi tidak usah diperam lagi ini dibiarkan setelah dipotong sisirnya dua malam juga sudah mulai berangsur matang dan bisa dinikmati dimakan kulit pisang kapendis ini tapi ini bukan jenis kapendis ini murni ampun mari kita naikkan ke roda Argo para sahabat sudah naik ke Argo mau diangkut ke rumah dan mau digantung satu sisir satu sisir biar matangnya berangsur tentang informasi mengenai sekelumit budidaya tanaman pisang pada saat panen dan pasca panen nah para sahabat nih ini sedang dilakukan kegiatan membersihkan dari kotoran tundunan dari pohon ini sudah dibersihkan dihitung persisir persisirnya ini rata-rata antara 16 sampai 18 buah 18 buah yang para sahabat cukup menarik dan cukup memuaskan memuaskan bagi petani budidaya pisang ambun meja ini tercabat ini lagi dibersihkan lagi dibersihkan dari kotorannya sehingga siap untuk digantung di tempat penyimpanan dianginkan gak usah di peram lagi ini akan matang dengan sendirinya karena ini sudah benar di pohon bahkan ini sudah ada yang matang di pohon ini para sahabat tuh nikmat benar ini ini masih seger nih ya itulah pasca panen pisang ambun meja para sahabat coba kita ukur ada berapa kilogram beratnya dalam satu sisir setelah dibersihkan dalam satu sisir ini yang berjumlah 18 buah menunjukkan angka ditimbangan 3,9 kilogram 4 kilo kurang 1 on para sahabat ini cukup berat ini pisang karena memang pisang ini sangat pejal dan sudah tua benar bahkan sudah ada yang matang di pohon kemudian kita coba mengukur bobot atau beratnya per satu buah pisang mari kita lihat para sahabat satu buah pisangnya ada berapa on nah ini kita lihat satu buah pisang setelah ditimbang kita lihat menunjukkan jarum kilo jarum timbangan ini menunjukkan angka 2 on 2 on bobotnya dalam satu buah pisang para sahabat cukup beratnya gitu kemudian untuk panjangnya kita ukur dengan kisaran menggunakan jengkalan satu jengkal ini 20 cm untuk panjangnya lalu untuk lingkarannya ini kisaran 3-4 cm dan garis tengah 2 cm ini kisaran 2 cm garis tengahnya para sahabat cukup panjang cukup besar pisang ambun ini dan pejal sekali ini gitu nah selanjutnya kita lihat ini bahkan ada sudah matang siap dikonsumsi para sahabat melepas dari sisirannya gitu nah para sahabat itu adalah bobotnya dalam satu sisir cukup dan juga ini ada yang sudah matang di pohon ini kena codot atau kelelawar kalau dibiarkan saja ini semakin habis di pohon para sahabat ini betul-betul ini pisang memang sudah tua benar bahkan sudah mulai matang berangsur dari pangkal sampai ke bawah tundunan gitu para sahabat mari kita lihat selanjutnya setelah dibersihkan dan mengukur bobot per satu sisir selanjutnya adalah penyimpanan penyimpanannya ini lebih baik dengan cara digantung menggunakan tali rapia atau tali apa saja yang bisa digunakan untuk menggantung posisi antara gantungan diberi jarak agar tidak bersinggungan yang mengakibatkan memarnya kulit pisang nah ini para sahabat keuntungan digantung ini kulit pisang tidak memar kemudian ujung-ujung buah pisang juga tidak cacat sampai mateng dan siap disajikan di meja sebagai pisang buah meja itulah itulah para sahabat sekilas info tentang panen dan pasca panen pisang ambon meja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.